Intro Kapolresidrap AKBP RWC S.I.K.M.H Bersama PJ Bupati Sidrap Dr. Ners Haji Basra S.K.M.K.S Ketua KPU Saharudin SPD Ketua Bawaslu Muhardin Kejari Sidrap Hasnadira S.H.M.H Wakapolres Kompol Ahmad Rosma dan PJU Melakukan pemantauan situasi Kamtipmas Di tempat pemungutan suara Pada Rabu 14 Februari 2024 Pengecekan pertama dilakukan di TPS 004 Yang berada di Kecematan Kulo Dimana TPS ini, PJ Bupati Sidrap Melakukan pencoblosan untuk memberikan hak pilihnya Dalam pemilihan umum 2024 Selanjutnya dilakukan di TPS 12 Yang berada di Aula Hotel Grand Sydney Di Kelurahan Pangkat Jenai Kecematan Maritengai Kapolresidrap AKBP RWC S.I.K.M.H Menyampaikan pemantauan situasi Kamtipmas Di hari pencoblosan ini Dilaksanakan untuk memastikan Pelaksanaan pemilu berlangsung kondusif Di wilayah hukum Polresidrap Pada kesempatan ini juga Ia mengajak kepada seluruh masyarakat Agar terus menjaga situasi keamanan Dan ketertiban masyarakat Dalam tahapan pencoblosan Hingga perhitungan suara Dan dapat berlangsung dalam kondisi aman Selanjutnya dalam pemantauan ini Kapolresidrap mengatakan bahwa Sepanjang pemantauan di TPS Tidak menemukan adanya gangguan Kamtipmas Yang dapat mengganggu jalannya proses pencoblosan Personil Polresidrap juga terus Stand by di setiap TPS Hingga berakhirnya proses perhitungan suara Dan selanjutnya mengawal dan mengamankan Kotak suara yang akan didistribusikan Ke kantor kecamatan Kapolresidrap juga menyampaikan bahwa Pemilu 2024 yang dilaksanakan Di Kebupaten Sidrap Berlangsung dengan penuh kegembiraan Serta jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia Aman dan bermartabat Kepolresidrap juga menyampaikan bahwa Pemilu 2024 yang dilaksanakan Di Kebupaten Sidrap Berlangsung dengan penuh kegembiraan Serta jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia Aman dan bermartabat Hari ini kita mengagendakan bersama dengan Porto Pindah Hadir di sini bersama-sama dengan Bukam Pakin Yiduwati Kemudian Ibu Bajari Hadir juga penyelenggara pemilu Adegan Ketua Bukum Untuk bersama-sama mengajak Situasi keamanan terkait dengan Pelaksanaan Kegiatan Pistadu Operasi Dan juga kemuliaan dan penghitungan suara Yang dilaksanakan hari ini Sebagai puncak tahapan pelaksanaan Kegiatan pemilu ini Yang kita laksanakan secara serentak Setelah 2 hari tahun 2024 Kita bisa melihat secara bersama-sama Di Desa Burung ini Tempatnya di TPS 004 Semua personil tergelar lengkap Baik dari personil kepolisian Kemudian dari TNI Kemudian dari Limas Termasuk dari Rakyat Di luar seluruh KPU Untuk bersama-sama hadir dalam rangka Melaksanakan kegiatan pengamanan Penyelenggaran Kontistasi kestademokrasi Untuk penghitungan suara Dan kemudian juga Alhamdulillah masyarakat kita hadir Secara antusias Untuk hadir Dan kemudian juga Menyalurkan hak pilihnya mereka Sesuai dengan hak pilihnya Kenapa? Karena jauh-jauh hari Kami sudah menimpa Harga masyarakat untuk ikut Berperaserta aktif Tidak ada yang menghubung Kenapa? Karena satu suara Sangat-sangat Menentukan untuk masa depan Masyarakat Bansa dan negara Harapan saya Kedepani cowok Pelaksanaan kegiatan ini Dapat berjalan dengan Lumber Jodim Dampadami Dan bermartabat Di wilayah Kabupaten Sidini Rampat Bersama-sama untuk merawat Nilai-nilai kebangsaan Merawat Pancasila Dari Kabupaten Sidrap Erwin Parolai mengabarkan